Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga kabar anak-anak semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya pada kesempatan kali ini bapak akan menjelaskan materi tentang senam lantai dimana materi ini sudah tidak asing lagi mungkin sering kalian lakukan di rumah yang pertama pengertian senam lantai senam lantai ini adalah salah satu bagian dari rumpun senam sesuai dengan istilahnya maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau permadani senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas sebab pada waktu melakukan gerakannya tidak membawa alat atau menggunakan alat jenis senam lantai ada dua yang pertama senam lantai tanpa alat senam lantai tanpa alat terdiri dari gerakan headstand dan gerakan berguling yang nomor satu headstand headstand dikenal juga dengan nama cob stand atau berdiri dengan kepala latihan ini berguna untuk melatih keseimbangan dapat juga melatih kekuatan otot tangan dan leher berikut ada gambar contohnya yang kedua berguling gerakan berguling ada tiga macam yaitu berguling kedepan berguling belakang dan guling lenting namun pada pelajaran kali ini kita hanya membahas guling depan dan guling kebelakang dengan sikap awal jongkok gerakan berguling harus dilakukan diatas matras agar tidak cedera guling kedepan dan guling belakang berguna untuk melatih otot leher berikut ada contoh gambarnya selanjutnya yang kedua dari jenis senam lantai yaitu senam lantai dengan alat salah satu gerakan senam lantai dengan alat adalah loncat loncat yang akan dilajari adalah loncat kangkang satu loncat kangkang latihan ini berguna untuk melatih kekuatan otot tangan dan kaki loncat kangkang dapat dilakukan dengan meloncat punggung loncat di punggung temanmu atau peti kayu pada materi ini kita gunakan peti kayu peti kayu yang digunakan jangan terlalu tinggi dan jangan panjang berikut ada contoh gambarnya nah di bawah berikutnya adalah link untuk latihan kalau kamu mau lihat diklik atau ditulis ulang linknya Oh iya anak-anak jangan lupa minta bantuan orang tua untuk melakukan di rumah dan menggunakan alas matras yang empuk agar tidak cedera terima kasih materi Bapak tetap patuhi protokol covid-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati